Bersabda Rasulullah SAW Apabila telah engkau keluarkan zakatmu Maka baiklah dirimu Sempurnalah dirimu Terutama artamu Sungguh engkau telah keluarkan Kejahatannya Kejahatan harta tersebut Jadi harta ini ada balaknya dan ada fitannya Kalau tidak dikeluarkan itu zakat Berarti engkau simpan itu kejahatannya Engkau simpan balaknya Engkau simpan fitnahnya Fitannya Jadi kalau sudah dikeluarkan Berarti sungguh engkau telah keluarkan balaknya Musibahnya telah dikeluarkan Disini kita membahas tentang zakat Yang kemarin sudah dijelaskan Jadi enggak harus semuanya orang itu Belum apa-apa harus keluarkan zakat Jadi ngedekatin orang Mana zakatnya Mana hakullah Belum apa-apa Sudah hakullah Kebanyakan Jadi enggak semua orang itu harus keluarkan zakat Engkau semuanya orang kaya itu harus keluar zakatnya Jadi enggak semuanya binatang itu harus di zakatin Orang melihara ayam Berapa satu kandang? 5 ribu Berapa itu zakatnya? Engkau ada zakat 5 ribu Ya zakatnya itu adalah zakat tijaruh Jadi enggak harus semua daripada binatang Yang dijual Yang dipelihara Itu harus kena zakat Kena zakat Ya zakatnya zakat tijaruh Bukan seperti kaya kambing Ada hitungannya Kambing, kontak, sapi Itu ada hitungan? Ada hitungannya Ya ada nisopnya Ada haulnya Ya jadi enggak semuanya Melihat orang kaya Ini kita deketin Agulahnya banyak ini Zakatnya banyak ini harus keluar Engkau semuanya harus ya Keluarkan zakat Seperti orang nanam karet Karet itu kalau dulu ya Memang banyak Duitnya Ya Satu truk itu bisa Pulang bawa uang Berapa? 80 juta Satu truk karet Kalau orang bawa Sawit Satu truk Paling bawa pulang uang berapa? 14 juta Tapi kalau karet Oh Ya memang dulu menggiurkan Nanam karet Di Indonesia Khususnya Ya Jadi Kemarin sudah dijelaskan Ya Walil muzaki Dan orang yang mengeluarkan zakat Fiat pi ihro jizakah Sawabun azim Jadi Pahalanya yang besar sekali Wa ajrun karim Dan pahalanya mulia Walahu Dan juga manfaatnya besar Dan juga manfaatnya besar Wa afad Dan musibah Ya selamu minha Selamat darinya Al muhafid Orang yang menjaga Selamat dia Dari harta tersebut Di dalam Mengeluarkan Zakat Ya insyaallah Gola alaihi salatu wassalam Bersabda Rasulullah Salallahu alaihi salam Iza adaita zakat Apabila Telah Engkau keluarkan Zakatmu Malika Rayyibatan Bihak Napsuka Maka Baiklah dirimu Ya sempurnalah Dirimu Ya terutama Hartamu Baqat azhabta Angkah Syarruhu Sungguh engkau telah Keluarkan Ya Kejahatannya Kejahatan Harta terse Harta tersebut Jadi harta ini Ada Balaknya Dan ada Fitannya Ya Kalau enggak Dikeluarkan Itu zakat Berarti Engkau simpen Itu kejahatannya Ya Engkau simpen Balaknya Engkau simpen Fitnahnya Fitannya Jadi kalau Sudah dikeluarkan Berarti sungguh Engkau telah Keluarkan Fitannya Balaknya Musibahnya Telah Keluarkan Siapa yang ngomong Rasulullah Salallahu alaihi Alaihi wasallam Begitu juga Tidak Menyodorkan Kepadamu Suatu Harta Ya Orang yang Mengeluarkan Zakat itu Sesuatu Yang Merusak Ya Merusak Hartamu Dan Mencelakakan Diri Mencelakakan Dirimu Jadi orang yang Mengeluarkan Zakat itu Berarti dia Menyelamatkan Diri Menyelamatkan Dirinya Dari Musibah Fitan Balak Kerusakan Semuanya Kesialan Orang yang Mengeluarkan Zakat Berarti dia Telah Mengeluarkan Balaknya Fitannya Kesialannya Musibahnya Jadi orang yang Mengeluarkan Zakat Itu berarti dia Mengeluarkan Balaknya Fitannya Jadi bukan Mengurangi Hartanya Berarti apa Menyelamatkan Diri Melamatkan Dirinya Jadi jangan Takut Mengeluarkan Zakat Itu takut Miskin Karena apa Arti Zakat Apa An-nama Wat-tathir Arti Zakat Itu Tumbuh Dan Mensucikan An-nama Wat-tathir An-nama Itu Tumbuh Jadi Harta Jadi harta Kalau Dikeluarin Zakat Tumbuh Lagi Berkah Lagi Nambah Lagi Harta Itu Wat-tathir Dan Mensuci Mensucikan Jadi Jangan Takut Habis Kalau Meluarin Zakat Meluarin Zakat Tidak 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 Terima kasih.